Sementara itu kenaikan harga bahan bakar minyak pasti mempunyai dampak berkelanjutan dengan kenaikan sejumlah harga. Rakyat yang sebelumnya terpukul akibat pandemi, kini kembali harus dihadapkan dengan kenaikan harga di depan mata. Menyingkapi soal ini, pemerintah pun menyiapkan sejumlah bantuan sosial. Lalu apakah bantuan ini cukup menolong rakyat, khususnya rakyat miskin? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Sementara itu kenaikan harga bahan bakar minyak. Cabai rawit merah yang sebelumnya 45 ribu rupiah naik menjadi 70 ribu rupiah. Dan cabai merah besar naik dari 45 ribu menjadi 70 ribu rupiah per kilogram. Tidak hanya harga pangan, kenaikan harga juga terjadi pada transportasi umum. Di terminal kampung rambutan, sejumlah tiket bus antar kota antar provinsi melonjak hingga membuat sejumlah calon penumpang mengeluh. Seorang penumpang bernama Sukaria bersama keluarganya bahkan terpaksa harus menunda perjalanan karena uang yang dibawa untuk membeli tiket ternyata kurang. Tidak apa sih, kaget aja. Soalnya baru kemarin aku hari Jumat berangkat 90 ribu. Sekarang katanya 195, kan kaget. Tidak tahu sih aku kemarin, biasa aja naik yang biasa. Iya, mau ke Kalongan. Biasanya Rp195.000. Tidak jadi. Ini mau nyari apa-apa? Tidak mau nanya dulu. Naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar juga memukul nelayan di pesisir selatan Pandeglang, Banten. Pada Senin pagi, nelayan memilih tidak melaut pasca kenaikan harga BBM subsidi jenis solar. Mayoritas nelayan di sepanjang pesisir selatan Pandeglang, Banten mengaku selama ini mereka mengandalkan utang modal untuk melaut. Dengan adanya kenaikan harga BBM, dipastikan hasil tangkapan ikan tidak akan bisa menutupi biaya operasional mereka. Tengenya sih, kayak harga normal, kayak kemarin-kemarin aja, kemarin aja udah kewalahan, harga Rp5.100 aja. Sekarang juga? Sekarang, iya. Menyikapi soal dampak kenaikan harga BBM, pemerintah sejauh ini telah menyiapkan sejumlah bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, sejak Sabtu 3 September 2022 lalu, bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat siap disalurkan melalui PT. POS Indonesia. Risma menambahkan, total 20,6 juta keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp600.000 untuk 4 bulan, yang akan dibayarkan 2 kali pada bulan September dan Desember 2022. Selain bantuan langsung tunai, pemerintah juga menyiapkan subsidi upah pekerja dengan sasaran pekerja bergaji Rp3,5 juta per bulan. Menager Ida Fauziah mengungkapkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp8,8 triliun untuk subsidi upah kerja. Sudah Rp18.000.800.000 lebih yang sudah siap untuk disalurkan. Sore ini juga kami harus menyelesaikan petunjuk teknisnya untuk penyaluran bantuan pemerintah berubah subsidi gaji upah atau buruh. Kemudian besok kami akan menyelesaikan perjanjian kerja bersama dengan Bank Penyalur dan POS Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIC, itu sudah pasti. Kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Sementara itu, pengamat ekonomi Indef Afiliani mengungkapkan, pemerintah seharusnya tidak hanya merespons dampak kenaikan harga BBM dengan bantuan sosial, tapi juga memikirkan cara mengendalikan kenaikan harga, terutama harga pangan. Persoalan apa di belakang ini yang memang masyarakat itu tentunya tidak mau tahu. Nah, oleh karena itu disini memang pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan kenapa harga BBM harus naik gitu ya. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan gitu. Seperti dikutip dari laman CNN Indonesia.com, sejumlah pengamat ekonom memperkirakan, dampak kenaikan harga BBM akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Ekonom Selios Bimayu Distira memprediksi, presentase penduduk miskin beresiko naik menjadi 10 hingga 10,5 persen atau 1 juga hingga 1,3 juta orang miskin baru. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!